Gubernur DKI Jakarta Basuki Chayapurnama memastikan segera memasang pintu otomatis di jalur Transjakarta. Pemasangan pintu otomatis diprioritaskan di jalur Transjakarta yang sudah memiliki separator tinggi. Saat ini alat pintu otomatis asal Singapura sudah dipesan melalui e-katalog. Pintu otomatis berguna untuk mencegah adanya kendaraan yang menerobos bus Transjakarta. Selanjutnya, bagi kendaraan pribadi yang ingin masuk ke jalur bus Transjakarta diperbolehkan asalkan bersedia membayar 1 juta rupiah. Ide ini dianggap bertentangan dengan konsep awal busway yang harusnya steril dari kendaraan pribadi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi 4 juta rupiah. Masuk aja lo situ. Boleh dong? Tapi duitnya untuk apa? Duitnya untuk naik bus tinggi.